Fakta baru terkuat, PSSI ternyata punya utang 2,15 miliar dalam kompetisi EPA 2022-2023 Mark Love akhirnya ungkap nasibnya bersama Persib untuk musim depan Bek Persikabo Lukas Gama beri kode merapat ke Persib Bandung, benar ke demikian Bali United resmi akhiri kerjasama dengan Nadeo Argawinata Persib berminat merekrutnya, PSA Sleman resmi perkenalkan dua pemain barunya untuk musim depan Koordinator Safe or Soccer, Akmal Marhali kecewa mengetahui bahwa PSSI memiliki utang 2,15 miliar Dalam penyelenggaraan Elite Pro Akademi U14, U16, dan U18 di musim 2022-2023 Utang-utang itu seharusnya dibayarkan untuk orang-orang yang terlibat dalam turnamen sepak bola muda tersebut Selalu ada masalah baru yang diketahui dari sepak bola Indonesia Baik itu berasal dari tata kelola kompetisi, soal tim nasional, hingga keuangan Terbaru, Safe or Soccer mendapatkan data valid bahwa PSSI masih berutang 2,15 miliar dari gelaran EPA U14, U16, U18 2022-2023 Dalam turnamen tersebut, ternyata masih banyak hak yang belum dibayar Utang senilai 2,15 miliar mencakup subsidi untuk kelab peserta Gaji meds komisioner, gaji volunteer, biaya antigen, dan lainnya Bahkan beberapa pihak mengaku belum menerima bayaran sebelum Hari Raya Lebaran Padahal Mola TV sebagai sponsor mengaku sudah membayarkan semua uang sponsorship senilai 8 miliar Namun secara mengejutkan PSSI justru belum membayar pihak-pihak lain Yang terlibat dalam penyelenggaran EPA 2022-2023 Menanggapi hal tersebut, Akmal benar-benar kecewa Ia malu karena PSSI berbuat zolim kepada banyak pihak yang haknya belum dibayarkan Apalagi ia tahu bahwa sejatinya PSSI sudah mendapatkan uang yang besar dari sponsor Selain meminta agar hutang di pelaksanaan EPA 2022-2023 segera dibayarkan Safe or Soccer juga meminta agar PSSI pimpinan Erik Thohir Mengaudit keuangan penyelenggaran Elite Pro Akademi Utamanya menelusuri kemana uang sponsor Dari Mola TV sebesar 8 miliar digunakan Sungguh ini memalukan dan memprihatinkan Uang sponsor sudah dibayarkan Tapi hak-hak klub dan juga petugas kompetisi belum dibayarkan Ini zolim namanya Jumlah untuk match komisioner dan volunteer memang tidak banyak Bila di total 355 juta Tapi bagi mereka ini jumlah besar Apalagi sampai lebaran belum dibayarkan Ini memang hutang pengurus lama Tapi SOS berharap Ketua Umum Baru dan jajaran komite eksekutifnya Bisa membantu untuk membayarkan Islam mengajarkan bayar lahoner pekerja Sebelum keringatnya kering Jelas Akmal Marhali Sejatinya PSSI dibawa kendali Ketua Umum Erik Thohir Belakangan berencana melakukan audit keuangan Serius melakukan hal tersebut PSSI lantas bekerjasama Dengan firma audit ternama Ernst & Young Indonesia Mark Locke tidak akan kemana-mana Gelandang timnas Indonesia itu bakal tetap bertahan Dengan Persib Bandung pada musim depan Mark Locke bergabung dengan Persib Bandung sejak Juni 2021 Kontraknya bersama tim berjulukan Pangeran Biru itu Baru akan berakhir pada Desember 2025 Locke baru melewatkan musim yang naik turun Bersama Persib di BRI Liga 1 2022-2023 Pangeran Biru sempat berada di papan bawah Lalu bersaing berburu gelar juara Dengan PSM Makassar dan Persija Jakarta Di akhir musim Persib Bandung harus merelakan Trophy BRI Liga 1 ke PSM Makassar Namun Pangeran Biru sempat berpeluang Untuk mengunci posisi runner-up Akan tetapi Mark Locke dan kawan-kawan terpleset Tiga kekalahan dari empat pertandingan terakhir BRI Liga 1 membuat Persib Bandung kehilangan peringkat kedua Dan direnggut oleh Persija Untuk musim depan Saya masih memiliki kontrak dengan Persib Saya sangat senang di Persib Dengan pelatih dan rekan setif Akan tetapi Saya juga perlu memikirkan masa depan saya Karena saya sekarang berusia 30 tahun Saya katakan sebelumnya Saya selalu ingin bermain di luar negeri Sebab Saya merasa ingin terus meningkatkan kemampuan saya Anda membutuhkan lingkungan baru untuk berkembang sebagai pesepak bola dan pribadi Namun entahlah Sebenarnya banyak minat yang datang sebelumnya Pertama-tama Saya sangat senang di Persib Saya pikir Saya akan bertahan Karena apa yang saya katakan Itu sebabnya saya belum benar-benar bisa berpikir untuk pindah Karena saya ingin mencapai ini Tetapi pada saat yang sama Saya harus memikirkan masa depan Dan apa yang terbaik untuk saya Jelas Mark Antony Klopp Timnas Indonesia U22 akan berjuang memperebutkan modali emas di SEA Games 2023 Gelendang Persib Bandung yang termasuk dalam salah satu pemain timnas Indonesia U22 Bekam Putra Bertekad untuk memberikan yang terbaik dan membawa pulang emas dari kompetisi tersebut Ya Garuda Muda bakal ikut dalam perburuan medali emas pesta olahraga 2 tahunan di Asia Tenggara tersebut SEA Games 2023 kali ini akan dihelat di Kamboja pada 5-17 Mei 2023 Akan tetapi khusus untuk cabang pelarga sepak bola Laga akan digelar lebih dulu pada tanggal 29 April 2023 Pada tanggal tersebut timnas Indonesia U22 Akan tampil pertama kali dengan bersuah Filipina Di Ponpen Olympic Stadium Kamboja Bekam Putra pun membeberkan tekad menjelang tampil di laga tersebut Pemain yang saat ini berusia 21 tahun itu Ingin kerja keras timnas Indonesia U22 Berbuah manis dengan meraih medali emas Lebih lanjut Bekam Putra berharap timnas Indonesia U22 Bisa memberikan hasil maksimal Terlebih Timnas Indonesia U22 Telah absen selama 32 tahun Dalam meraih medali emas di Ajang SIGEMS Rumor seputar kedatangan pemain baru di tubuh Persib Bandung masih terus menggeliat Kali ini giliran pemain asal Brazil yang digosipkan merapat ke Persib untuk musim depan Pemain Persikabo Lucas Gama Disebut-sebut akan berjersi Persib dan mengisi slot pemain asing untuk lini belakang Bahkan sang pemain sudah mengunggah beberapa postingan seputaran kepindahannya ke tim Besutan Luismia Dari salah satu postingan yang diunggahnya di Instagram Story Salah seorang rekan satu timnya Pedro Hendrique Tampak sudah memberikan ucapan selamat kepada Lucas Gama Sementara itu pihak Persib sendiri belum memberikan keterangan apapun terkait postingan Lucas Gama Dan rumor merapatnya eks pemain Nadorie tersebut Seperti diketahui Lucas Gama ternyata pernah jadi mimpi buruk Persib Bandung di perlihatan Liga 1 2022 Momen itu terjadi ketika Persib Bandung menjamu Persikabo Dalam lanjutan laga pamungkas atau pekan ke-34 Liga 1 2022 Di Stadion Glora Bandung Lautan Api 15 April lalu Di sepanjang laga Lucas Gama tampil apik dan berhasil Mematahkan peluang-peluang emas milik Jiro Alves dan kawan-kawan Ia tampil jatuh bangun agar gawang Persikabo tidak kemasukan banyak lho Jika bukan karena campur tangan Lucas Gama Tidak menutup kemungkinan Laskar Pajajaran Akan kalah dari Persib Bandung dengan skor yang besar Tidak cuma mematahkan peluang emas anak Asul Wismia Lucas Gama juga mencetak gol di laga tersebut Ia mencetak gol pembuka kemenangan 4-1 Persikabo atas Persib Bandung Menarik dinantikan apakah Lucas Gama benar-benar bergabung ke Persib Bandung Atau kabar tersebut hanyalah sebatas rumor saja Tim Bali United FC kembali mengumumkan salah satu penggawannya di posisi penjaga gawat Nadeo Argawinata sepakat mengakhiri kerjasama dengan Serdadu Tridatu pada hari Kamis lalu Ipertimnas Indonesia itu secara resmi tidak melanjutkan perjuangan bersama Bali United Untuk kompetisi musim depan Pemilik nomor punggung satu itu sukses membantu mempertahankan trofi Liga 1 untuk Bali United Pada musim Liga 1 2021 lalu Pelatih kepala Bali United Stefano Kugurateko mengucapkan terima kasih yang mendalam Atas dedikasi, perjuangan, dan kebersamaan dengan pemain asal kediri Jawa Timur tersebut Nadeo sendiri terus membantu Bali United dalam mempertahankan tata juara Liga 1 2021 Setelah kedatangannya pada tahun 2020 Pada musim itu Nadeo sukses menjaga gawangnya Cleanset sebanyak 10 laga Dari 17 penampilannya bersama Bali United Sementara pada musim ini masih dengan catatan yang sama Tampil bersama klub asal Pulau Dewata ini Dengan catatan nerbobol yang lebih sedikit yakni sebanyak 4 pertandingan Meski begitu Nadeo juga terus membantu tim tampil di ajang kualifikasi Liga Champion Asia 2020 Piala AFC 2020 Piala Minfora 2021 Piala Presiden 2022 Dan Piala AFC 2022 Untuk itu pelatih asal Brazil ini berharap Nadeo Agar memiliki klub baru yang bagus yang mendukung perjalanan karirnya di lapangan Setelah mendepak 11 pemain Pesel Sleman baru saja meresmikan pemain barunya untuk Bursa Transfer Liga 1 musim 2023 Pernyataan tersebut disampaikan oleh pihak klub pada selasa kemarin Pesel Sleman secara resmi merekrut nama Jonathan Bustos Dan Esteban Vizcara Pada Bursa Transfer Liga 1 musim 2023 Jonathan Bustos sendiri membela Borneo AFC musim lalu Sementara Esteban Vizcara musim lalu sempat membela Madura United Esteban Vizcara pada musim lalu masih bisa membuktikan dirinya pantas mendapatkan kesempatan Bersama Madura United Pada musim lalu ia tampil dalam 28 pertandingan bersama Madura United Di Liga 1 2022 Dalam kesempatan tersebut Esteban Vizcara berhasil mencatatkan 1 gol dan 5 asis Tentu kepindahannya ke Pesel Sleman dibilang mengejutkan Meski begitu tim berjuluk Laskar Sembada masih terbuka kemungkinan Untuk segera meresmikan pemain baru lainnya A screen beingla più 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 più